Haleluya, Shalom, Shalom semuanya, apa kabar? Mari kita bersama-sama masuk dalam Pray From Home dan sebelumnya kita berdoa bersama. Bapak dalam nama Yesus kami bersyukur kami siap mendengar firmanmu dan oleh sebab itu kami berdoa dan kami bersyukur bahwa malam ini kami masih ada kesempatan untuk mendengar firmanmu biarlah firmanmu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah kekasih Tuhan, kita mau belajar satu tema Siapakah anak manusia? Kita bisa lihat nanti di Matthew 16, E 13-20 Mari kita baca terlebih dahulu Matthew 16, E 13-20 Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi Ia bertanya kepada murid-muridnya Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis ada juga yang mengatakan Elia dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi Lalu Yesus bertanya kepada mereka Tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup Kata Yesus kepadanya Berbagialah kau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan Bapakku yang di surga Dan aku pun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku Dan alam maut tidak akan menguasainya Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga Apa yang kau ikat di dunia ini Akan terikat di surga Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini Akan terlepas di surga Lalu Yesus melarang murid-muridnya Supaya jangan memberitahukan kepada siapapun Bahwa ia Mesias Nah satu kali Yesus berada di sebuah daerah Namanya Kaisaria Filipi Yesus bersama para muridnya Ada di Kaisaria Filipi Nah Kaisaria Filipi terletak di Israel Utara Dan ini ada di kaki gunung Hermon Di barat daya gunung Hermon Dari sinilah Mengalir sumber mata air dari sungai Yordan Dan di daerah Kaisaria Filipi inilah Terdapat sumber-sumber mata air Dan banyak air-air terjun Dan saudara yang dikasih Tuhan Di Kaisaria Filipi Ada kuil-kuil pemujaan Dewapan Dewapan itu Dewa Hutan Kepalanya dan dadanya manusia Tetapi tanduk kambing Kemudian bagian perut ke bawah Yaitu kakinya berbentuk kaki kambing Dan ini adalah Dewa Hutan Dan saudara yang dikasih Tuhan Dan di kuil-kuil ini ada penyembahan berhala Dan bukan hanya penyembahan berhala Namun juga persembahan kepada Dewapan Dan saudara yang dikasih Tuhan Di daerah Kaisaria Filipi ini Dikuasai oleh Dewapan Mereka banyak memuja Dewapan Nah dari kata Pan muncullah Kata Banias Karena orang yang tinggal di daerah itu Tidak bisa ngomong P Mereka bisanya ngomong B Jadi Banias Harusnya Panias Dan saudara Taukah Anda Kata Panik itu sebetulnya Diambil dari kata Pan Yaitu Dewapan Dari kata Pan muncullah Panik Karena Dewa Hutan ini Suka tiba-tiba muncul Mengejutkan orang-orang yang datang di daerah Sekitar hutan yang ada di daerah Banias itu Di daerah Kaisaria Filipi Nah saudara yang dikasih Tuhan Kita mau belajar Di daerah Kaisaria Filipi ini Apa yang Yesus lakukan Ada satu momentum yang luar biasa Kita melihat hal yang pertama Siapakah anak manusia Matius 16 ayat 13-17 Nah di dalam Matius 16 ayat 13-17 ini Di dalam ayat 13 Dikatakan siapakah anak manusia Kemudian diulangi lagi Untuk menegaskan Di dalam ayat 15 Siapakah aku ini Nah Petrus adalah orang yang Responnya cepat Reaksinya cepat Dan dia cepat sekali Untuk menanggapi Dan dia berkata Ada orang berkata Tentangmu Yesus Engkau Yohanes Pembaptis Engkau Elia Engkau Yerimia Entau Engkau adalah Salah satu nabi-nabi yang lain Di antara banyak nabi Engkau adalah Salah satu nabi Itu ada di dalam ayat 14 Kemudian dalam ayat 15 Yesus bertanya Menurutmu siapakah aku ini Langsung Petrus menjawab Di dalam ayat 16 Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Nah Kemudian Yesus menjawab Petrus Diberkatilah Berbahagialah Simon bin Yunus Karena Bapak Surgawi Yang mengatakannya kepadamu Yang menyatakannya kepadamu Dalam ayat 17 Jadi apa yang disampaikan oleh Petrus Mengenai Yesus itu adalah Anak Allah yang hidup Adalah Mesias Mesias itu artinya Yang diurapi Mesias Mesayah Dan di dalam bahasa Yunaninya dibilang Kristus Kristus Yang diurapi Jadi Petrus berkata demikian Karena dorongan Bapak Dorongan Allah Sehingga Dia menyatakan yang demikian Dia diurapi oleh Allah Sehingga perkataannya adalah Perkataan yang tepat Saudara yang dikasih Tuhan Yesus adalah Anak manusia Yesus juga adalah Anak Allah Dan disinilah Yesus dikatakan sebagai Mesias Yesus adalah Yang diurapi Yesus itu artinya Yesua Penyelamat Juru selamat Kristus Mesias Yesus Kristus Penyelamat Yang diurapi Artinya Yesus Mau menyelamatkan Hidup saudara Dan Dia adalah Orang Yang sangat Diurapi Waktu melayani di bumi Tetapi Urapan Allah Selalu ada Pada dia Dan ketika Saudara perhatikan Waktu Yesus Di baptis Langit terbuka Bapak Berkata kepada Banyak orang Dan didengarkan Pada waktu itu Inilah anakku yang Kukasih Bapak berkata Dan disitu ada Sosok Burung Merpati Yaitu Roh Kudus Dan Yesus sendiri Sang Putra Artinya Allah kita ini adalah Satu Allah Dalam tiga pribadi Tritunggal Nah saudara Hal yang kedua Ini yang tak kalah penting Di tempat Dimana Yesus Berkata tentang Kerajaan surga Kunci kerajaan surga Disitulah Dibangun Tempat untuk Penyembahan Berhala Kuil-kuil Yang ada di Sekitar Daerah Banias itu Kuil Dewapan Dan Saudara yang dikasih Tuhan Dalam Matius 16 Ayat 18 Sampai 20 Yesus berkata Kepada Petrus Petrus itu Artinya Batu kecil Dan sebetulnya Ketika Yesus berkata Batu karang Dia sedang Berkata tentang dirinya Yesus adalah Batu karang yang teguh Jadi Bukan berbicara tentang Petrus Tetapi berbicara tentang Dirinya sendiri Sedang menyatakan Bahwa dirinya adalah Batu karang yang teguh Yesus sedang menubuatkan Akan terjadi Di masa mendatang Apa Yang dia katakan Apa yang Yesus katakan Aku mendirikan Jemaatku Aku mendirikan Gerejaku Nah Di dalam Konteks ini Kita Belajar tahu Bahwa Jemaat yang Digembalakan oleh Gembala-gembala Di gereja-gereja Sebetulnya Mereka Menggembalakan Jemaatnya Tuhan Jadi Semua Jemaat itu Jemaatnya Tuhan Yang dipercayakan Kepada para gembala Yang mengembalakan Gereja-gereja Misalnya Saya mengembalakan Di Gibi Irok Jajak Nah Domba-domba itu Adalah Domba-dombanya Allah Dimana Saya diberi Kepercayaan Untuk mengembalakan Mereka Jadi Sesungguhnya Saya tidak pantas Berkata Inilah Mereka adalah Jemaatku Pribadi Tetapi Jemaatkunya Tuhan Saudara dikasih Tuhan Yesus berjanji Mendirikan Jemaat Dan itu Sudah terjadi Yang kemudian Yesus Berkata kepada Petrus Aku memberimu Kunci Kunci Kerajaan Surga Nah kata Kunci ini Berbicara mengenai Kuasa Berbicara mengenai Otoritas Dan sebetulnya Bukan Petrus Saja Yang diberi Kunci Tetapi Kepada Kepada Setiap Orang Yang percaya Kepada Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamatnya Maka Dia pun Beroleh Kunci Dia Beroleh Kuasa Saya Beroleh Kunci Saudara Juga Beroleh Kunci Untuk Apa 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 yang Kau ikat Di dunia Akan Terikat Di Surga Apa Yang Kau Lepas Di Dunia Akan Kau Lepas Di Surga Berarti Kita Benar Benar Harus Menjaga Perkataan Kita Harus Menjaga Pikiran Kita Harus Menjaga Hati Kita Harus Menjaga Sikap Kita Harus Menjaga Hidup Kita Karena Apa yang Kita ikat Di dunia Ini Akan Terikat Di Surga Artinya Hati-hati Benar Dengan Perkataan Kita Kalau Kita Berkata Aku Enggak Bisa Mengampuni Di Surga Tahu Kita Enggak Bisa Mengampuni Tetapi Ketika Kita Melepaskan Pengampunan Surga Tahu Kita Melepaskan Dan Surga Juga Melepaskan Artinya Begini Berbicara Salah Satunya Kalau Kita Berbicara Tentang Mengampuni Saya Mengampuni Orang Lain Maka Surga Terbuka Pengampunan Turun Untuk Hidup Saya Dan Sebenarnya Kita Bisa Mengampuni Orang Lain Karena Kita Sudah Diampuni Terlebih Dahulu Jadi Sebetulnya Kita Praktekan Apa yang Tuhan Sudah Kerjakan Buat Kita Tuhan Mengampuni Kita Kita Mengampuni Orang Lain Dan Kuasa Pengampunan Turun Dari Surga Kemudian Misalnya Kita Melepaskan Berkat Buat Orang Lain Bukan Menahan Berkat Mengambil Berkat Sebab Kalau Kita Mengambil Berkat Menahan Berkat Surga Pun Menahan Berkat Buat Kita Jadi Kuncinya Di Kita Sehingga Ketika Kita Melepaskan Berkat Surga Pun Melepaskan Berkat Buat Kita Dan Itu Sudah Terjadi Dimana Tuhan Sudah Memberkati Kita Terlebih Dahulu Sehingga Kita Dapat Melepaskan Berkat Buat Orang Lain Sehingga Kita Menikmati Surga Terbuka Buat Kita Dan Jangan Mudah Melepaskan Sesuatu Yang Tuhan Bilang Ikat Dan Jangan Mengikat Sesuatu Kalau Tuhan Bilang Lepaskan Saudara Yang dikasih Tuhan Akhir Kata Yisus Itu Adalah Mesias Kristus Yang Diurapi Juru Selamat Yang Diurapi Pertanyaan Saya Kembali Apakah Saudara Sudah Percaya Dengan Sungguh Sungguh Bahwa Yisus Kristus Adalah Tuhan Allah Raja Dan Juru Selamat Anda Pastikan Itu Jaminan Keselamatan Kita Pegang Artinya Kita Ikat Di Bumi Dan Terikat Di Surga Selama Ramanya Saudara Yisus Itu Adalah Batu Karan Yang Teguh Dan Ketika Kita Punya Pengharapan Kita Diminta Pengharapan Itu Ibaratnya Adalah Sauh Ibaratnya Adalah Jangkar Yang Dilempar Ke Laut Yang Menyangkut Yang Terkena Dengan Batu Karan Yang Teguh Biarlah Pengharapan Kita Nyangkut Ke Batu Karan Yang Teguh Yaitu Yisus Kristus Taruh Pengharapan Kita Di Dalam Tuhan Dan Yisus Memberi Kuasa Kepada Jemaat Yisus Memberi Kuasa Kepada Gereja Bukan Hanya Kepada Gembala Bukan Hanya Kepada Hamba Tuhan Saudara Pun Yang Tidak Melayani Sebagai Gembala Tidak Melayani Sebagai Hamba Tuhan Sebenarnya Saudara Juga Hamba Tuhan Setiap Orang Yang Menyembah Tuhan Sebenarnya Hamba Tuhan Hanya Pekerjaan Mereka Masing Masing Berbeda Pekerjaan Saudara Dan Saya Berbeda Dan Semua Pekerjaan Yang Kita Lakukan Untuk Tuhan Sebenarnya Adalah Penyembahan Kita Kepada Tuhan Saudara Dikasih Tuhan Pastikan Kita Benar Benar Saudara Dan Saya Benar Benar Percaya Kepada Yisus Dengan Segenap Hati Kita Dengan Segenap Akal Budi Kita Dengan Perkataan Kita Dengan Tindakan Kita Dengan Kehidupan Kita Sehari Siapakah Anak Manusia Itu Yisus Kristus Mesias Itu Anak Allah Yang Hidup Yang Sudah Menyediakan Tempat Di Surga Untuk Saudara Dan Saya Supaya Suatu Hari Ketika Kita Pulang Kita Kembali Ke Surga Karena Kita Dari Surga Diutus Ke Bumi Untuk Menjadi Duta Besar Kerajaan Surga Di Bumi Dan Kita Akan Kembali Ke Surga Suatu Hari Siapkan Kekekalan Akan Terlihat Akan Tersingkap Buat Kita Ada Kematian Kekal Neraka Ada Kehidupan Kekal Surga Saya Percaya Orang Yang Benar Benar Mengaku Yisus Tuhan Allah Raja Dan Juru Selamat Dia Akan Menikmati Surga Tuhan Yisus Memberkati Mari Kita Berdoa Bersama Kami Berdoa Buat Kekasih Tuhan Yang Hari Hari Ini Terus Berdoa Bersama Kami Dalam Pray From Home Kami Berdoa Biar Hati Kami Dikuatkan Hati Kami Diteguhkan Kami Dari Hari Kehari Makin Cinta Tuhan Makin Melekat Erat Dengan Tuhan Kami Makin Berpegang Teguh Menaruh Jangkar Kami Di Batu Karang Yang Teguh Menaruh Pengharapan Kami Di Dalam Yesus Kristus Malam Ini Kami Bersyukur Kepadamu Tuhan Pimpin Kami Tuntun Kami Sehingga Setiap Hari Kami Selalu Mengandalkan Hikmat Tuhan Mengandalkan Kekuatan Dari Tuhan Mengandalkan Pertolongan Dari Tuhan Sehingga Setiap Pekerjaan Kami Setiap Studi Kami Setiap Pelayanan Kami Semuanya Dari Tuhan Dan Untuk Tuhan Terima Kasih Tuhan Malam Ini Kami Mau Berdoa Untuk Beberapa Saudara Kami Yang Sedang Sakit Kami Berdoa Buat Tante Tuhan Cintuan Yang Ada Di Solo Tuhan Kami Berdoa Jamah Jantungnya Sembuhkan Jantungnya Ambamu Ini Sedang Mengalami Serangan Jantung Tadi Pagi Dan Biarlah Tuhan Menjama Hidupnya Dan Biarlah Anak-anak Yang sedang Berkumpul Dikuatkan Ya Tuhan Dihiburkan Berolah Kekuatan Pertolongan Dari Tuhan Kami Bersyukur Kami Berdoa Kami Juga Berdoa Buat Ibu Igut Biarlah Ibu Igut Mengalami Kesembuhan Kesehatan Dan Memiliki Semangat Dimana Kemarin Rumahnya Kebanjiran Tuhan Memberikan Kekuatan Ekstra Kami Bersyukur Ambamu Ini Tabah Ya Tuhan Kami Serahkan Juga Ama Maria Yang sedang Terbaring Di Singapura Tuhan Tolong Tuhan Jamah Kesehatannya Biarlah Ama Maria Segera Sembuh Dan pulih Dan bisa pulang Dari rumah sakit Dan Kami Serahkan Didi Paulus Yang ada Di Solo Tuhan Menjama Kesehatannya Tuhan Memberikan Semangat Yang baru Dalam Hidupnya Dan Kami Bersyukur Ya Tuhan Bahwa Tuhan Itu baik Dari dulu Sekarang Sampai Selama Lamanya Kami 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 Serahkan Keluarga Yohanes Eddy Yang Satu demi Satu Keluarganya Disembuhkan Dan Dipulihkan Dan Papanya Sudah Mulai Segar Mulai Pulih Dan kami Percaya Tak lama Lagi Papanya Pun Akan Pulang Dari rumah Sakit Terima kasih ya Tuhan Tuhan Sudah memberkati Rekan-rekan Saudara-saudara Yang mendukung Mereka Menyeport Mereka Di dalam Kebutuhan Kehidupan Mereka Sehari-hari Kami Bersyukur Kami Berdoa Terima kasih ya Tuhan Buat Saudara-saudariku Yang lain Yang hari-hari Ini sedang Mengalami Sakit Dan Yang sedang Mengalami Gonjangan Jiwa Yang sedang Mengalami Ketakutan Yang sedang Mengalami Kelemahan Kami Berdoa Tuhan Penghiburan Tuhan Pertolongan Tuhan Kesembuhan Tuhan Pemulihan Tuhan Menyatakan Yang terbaik Buat Mereka Kami Berdoa Yang hari-hari Ini sedang Membutuhkan Pekerjaan Tuhan Menyediakan Pekerjaan Yang terbaik Buat Mereka Bahkan Tuhan Menciptakan Pekerjaan Yang baru Buat Mereka Dan Tuhan Mempertemukan Mereka Dengan Orang-orang Yang tepat Di saat Yang tepat Untuk Tujuan-tujuan Tuhan Yang tepat Kami Serahkan Pula Rekan-rekan Kami Saudara-saudara Kami Yang bekerja Seperti karyawan Maupun Pengusaha Di bidang Apapun Di bidang Keuangan Di pertokohan Di pertambangan Di perkebunan Di pabrik-pabrik Di gudang-gudang Di apotek Dan lain sebagainya Kami berdoa Baik di kooperasi Baik di bank BPR Dan lain sebagainya Kami berdoa Ya Tuhan Biarlah mereka Betul-betul Setiap hari Mengandalkan Hikmat Dan pertolongan Tuhan Sehingga Apapun Pekerjaan Yang mereka Kelola Bersama Dengan Tuhan Dilindungi Tuhan Diberkati Tuhan Terima kasih Ya Tuhan Kami menyerahkan Hamba-hamba Tuhan Yang setiap hari Melayani Jemaat Yang mereka Gembalakan Kami berdoa Ya Tuhan Tolong Setiap Hamba-hamba Tuhan Yang melayani Biarlah mereka Tuhan Berkati Secara khusus Tuhan Berikan Hikmat Secara khusus Sehingga Ketika mereka Melayani Jemaat Yang Tuhan Percayakan Kepada mereka Mereka Beroleh Kekuatan Mereka Beroleh Perlindungan Terima Kasih Ya Tuhan Kami berdoa Buat Kekasih-kekasih Tuhan Yang lain Yang hari-hari Sedang bergumul Masalah Rumah Tangga Mereka Biarlah Rumah Tangga Mereka Dipulihkan Yang bergumul Masalah Anak Kami berdoa Terima Terima Kasi Tuhan Buat Berkat Buat Bangsa Negeri Indonesia Biarlah Bangsa Negeri Indonesia Dalam Melawatan Tuhan Dan Segala Rancangan Yang Jahat Rancangan Yang Buruk Berhadapan Dengan Tuhan Sendiri Dan Para Malaikatnya Dan Kami Serahkan Presiden Kami Jokowi Dalam Hikmat Tuhan Dalam Penyertaan Dan Bimbingan Tuhan Demikian Pula Seluruh Aparat Militer TNI Dan Polri Yang Ada Bekerjasama Untuk Mengawal Negeri Indonesia Untuk Menjaga Keamanan Ketetipan Di Indonesia Dan Kami Bersyukur Kami Berdoa Bahwa Tuhan Yesus Tidak Pernah Meninggalkan Negeri Indonesia Dan Kami Berdoa Rencana Vaksin COVID-19 Yang Akan Diimpor Biarlah Prosesnya Berjalan Dengan Lancar Dan Bepom Dapat Mengesahkannya Dan Sehingga Vaksin Ini Dapat Dibagikan Kepada Masyarakat Terima Kasih Tuhan Malam Ini Kami Menyerahkan Anak-anak Yang Sedang Belajar Sebagai Siswa Dan Mahasiswa Biarlah Mereka Dalam Hikmat Tuhan Dalam Kontrol Tuhan Demikian Pula Kami Menyerahkan Para Guru Dan Dosen Mereka Sehingga Para Guru Dan Dosen Dapat Mengajar Murid Dan Mahasiswanya Dengan Benar Dan Baik Terima Kasih Tuhan Malam Ini Kami Menikmati Family Time Dan Kami Menyerahkan Roh Menyerahkan Roh jiwa tubuh kami Dan Kami Mengangkat Tangan Kami Turunkan Berkatmu Di dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Di dalam Nama Yesus Kami Bersyukur Kami Berdoa Dan Kami Selalu Percaya Dan Mengandalkan Tuhan Haleluya Amen Tuhan Yesus Memberkati Saudara Sampai Jumpa Esok Malam Tuhan Yesus Memberkati Tuhan